Bapak Ferdis Ambo selalu menanyakan dan menyampaikan kepada saya untuk bertahan pada skenario tembak-menembak tersebut. Saya masih tinggal di rumah beliau dan saya masih sebagai bawahan beliau yang terpaksa harus menuruti perintah beliau. Hingga pada tanggal 7 Agustus 2022 saya dibawa oleh anggota provos untuk kemudian dilaksanakan paksus. Dan pada tanggal itu juga saya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Saya ditunjukkan keterangan dari Richard yang menunjukkan pelaku penembakan terhadap Almarhum Joshua dilakukan semua oleh Bapak Ferdis Ambo. Yang kemudian saya diminta untuk membaca Al-Quran. Baru setelah itu saya menuliskan testimoni kejadian sebenarnya peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah Durian Tiga. Sesuatu yang sangat sesali yang seharusnya saya sampaikan dari awal dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepada saya.